Tingkatkan investasi di Indonesia Penataan agraria bisa jadi solusi JAKARTA KOMPAS.com Dalam rangka menyuburkan iklim investasi di Indonesia Banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah Salah satunya dengan melakukan penataan agraria Hal tersebut disampaikan PLT Direktur Jenderal Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR atau BPN Andi tenrisau dalam rapat kerja nasional Rakernas Kementerian ATR atau BPN Selasa 7 Maret 2023 di Jakarta Menurutnya, investasi dapat dilakukan Dengan memperhatikan perkembangan global Serta bagaimana dampaknya Bagi perekonomian di Indonesia Untuk mempercepat investasi Kita harus tahu masalah investasi di Indonesia Masalah utamanya adalah terkait dengan ketersediaan Jika kita cermati adalah masalah tanah Ungkapnya, dikatakan Di bawah Direkturat Jenderal Dirjen Penataan Agraria Terdapat tiga direkturat yang memiliki perannya masing-masing Baca juga siap Siap Sertifikat tanah elektronik mulai diterbitkan April 2023 pertama Ada Direkturat Land Reform Yang bertugas untuk melakukan redistribusi tanah Kemudian, Direkturat Penata Gunaan Tanah Tugasnya bagaimana menggunakan dan memanfaatkan tanah Secara efektif dan efisien Serta berhasil guna dan berdaya guna Selanjutnya, Direkturat Pemberdayaan Tanah Masyarakat Yang bertugas memastikan pemanfaatan tanah Dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat Dari semuanya ini, pelaksanaan tugas dan fungsi penataan agraria jelas meningkatkan investasi Tegas Andi, pada kesempatan yang sama Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR atau BPN Gabriel Triwibawa menyampaikan dalam bidang tata ruang Kegiatan kesesuaian pemanfaatan ruang KKPR merupakan salah satu produk Untuk mewujudkan investasi dalam pemberian KKPR Rencana detail tata ruang RDTR berfungsi sebagai payung hukum atau semacam pintu masuk investasi Jenis mobil apakah yang menggunakan dua mesin penggerak dengan bensin dan motor listrik Dapatkan total hadiah RP500 Untuk 10 orang beruntung dengan mengikuti kuis otomotif berikut ini Berikut ini, yang merupakan kelebihan dari kendaraan listrik Kecuali, apa nama bahan bakar dari Pertamina Bear? Octan 92 Pada tahun berapakah Robert Anderson mengembangkan mobil roda 3 menggunakan baterai listrik? Apakah kepanjangan EV yang biasa digunakan dalam mobil listrik? E. Mail isi data dirimu untuk keperluan pendataan dan pengiriman hadiah Yakno, handphone nama lengkap Provinsi Domisili Kota atau Kabupaten Domisili Tahun Lahir Apakah Anda sudah terlindungi dengan asuransi? Jenis perlindungan apa yang Anda butuhkan? Terima kasih atas partisipasinya Terima kasih telah menonton!